Secara khusus, para petinggi militer menginginkan pembom jarak jauh untuk membantu mencegah agresi Cina di Pasifik. Dan dalam peristiwa perang besar, sangat tidak mungkin menghancurkan dan mengirim ratusan kapal-kapal Beijing ke dasar laut. 160 kaki dari ujung ke ekor atau 185 kaki, mengangkut 240 ton bom, bahan bakar logam dan manusia yang melaju dengan kecepatan 650 mil per jam. Anda tidak akan berpikir, sesuatu yang begitu besar bergerak begitu cepat, juga akan mampu meluncur di permukaan laut pada ketinggian hanya 80 atau 90 kaki lebih rendah dari dek kapal Induk. Boeing B-52 Angkatan Udara AS dapat dan telah melakukan hal itu. Dan ada foto dan testimoni pilot untuk membuktikannya. Angkatan Udara AS telah mulai meningkatkan pesawat pengebom B-52H, yang berusia 60 tahun dengan peralatan elektronik terbaru, dan mempersiapkan pesawat tempur raksasa itu selama tiga dekade lagi sebagai senjata udara paling menakutkan di Amerika. Secara khusus, kapal pembom jarak jauh untuk membantu mencegah agresi Cina di Pasifik, dan dalam peristiwa perang besar yang sangat tidak mungkin menghancurkan dan mengirim ratusan kapal perang Beijing ke dasar laut. Kru B-52 telah mempersiapkan misi itu selama beberapa dekade. Sejauh akhir tahun 1970-an, awak pesawat pengebom mengasah kemampuan penerbangan, yang diharapkan akan memungkinkan mereka untuk menembus pertahanan musuh dan meledakan kapal musuh. Kru yang dikerahkan segera memulai pelatihan dalam misi konvensional yang tidak mereka kuasai dalam SSI, yaitu misi pengintaian ranjau dan misi bom konvensional. Angkatan udara masih mempraktikan misi B-52 dengan ketinggian sangat rendah di atas air. Foto resmi menggambarkan salah satu pembom terbang di atas kapal preposisi maritim komando se-alif militer A selama misi pelatihan pencegatan maritim. Pada 21 Juli, dua pesawat pengebom B-1B Angkatan Udara AS lepas landas dari Guam dan menuju ke barat melintasi samudera Pasifik ke Laut Cina Selatan yang diperbutkan dengan panas. Jet ramping itu membuat manuver terbang rendah melewati kapal induk USS Ronald Reagan, dan itu adalah armada penting yang sedang beroperasi di Laut Filipina, menurut gambar yang dirilis oleh militer AS. Operasi itu merupakan bagian dari tantangan intensif pemerintah terhadap Partai Komunis Cina yang berkuasa, dan atas klaim teritorialnya atas salah satu jalur perairan strategis paling penting di dunia. Sementara pejabat senior meluncurkan selebaran diplomatik dan ritorika di Beijing. Departemen Pertahanan AS beralih ke senjata pengebom jarak jauh, karena berusaha untuk melawan upaya Beijing untuk mengendalikan laut di lepas pantai Cina. Sejak akhir Januari, pesawat pengebom Amerika B-1B dan B-52 pesawat pengebom, yang biasanya beroperasi berpasangan, telah menerbangkan sekitar 20 misi di atas perairan utama, termasuk Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, dan Laut Jepang. Menurut akun penerbangan ini, dari pernyataan Angkatan Udara AS dan posting media sosial resmi, para analis militer mengatakan misi ini dirancang untuk mengirim sinyal yang sangat jelas. Amerika Serikat dapat mengancam armada Cina dan target darat Cina kapan saja dari pangkalan yang jauh, tanpa harus memindahkan kapal induk dan kapal perang permukaan laut, dan lainnya dalam jangkauan persenjataan rudal besar-besaran Beijing. Dalam menanggapi pertumbuhan kekuatan militer Cina, Pentagon telah menggabungkan beberapa senjata tertua dengan beberapa pembom era perang dingin terbaru dan rudal siluman canggih. Pesawat supersonik B-1B pertama kali masuk layanan pada tahun 1986, dan pesawat terbaru B-52, armadanya dibangun selama pemerintahan Kennedy. Pesawat ini dapat membawa muatan besar senjata presisi. B-1B dapat membawa 24 rudal anti kapal jarak jauh terbaru milik militer AS, yang mulai beroperasi pada tahun 2018 dan dapat menyerang target pada jarak hingga 600 km. Pesawat B-1B dapat mengirimkan muatan persenjataan yang sama dengan seluruh kelompok tempur kapal induk dalam sehari. Kata David Deptula, dekan Institut Studi Kedirgantaraan Mitchell yang berbasis di Washington dan pensiunan letnan Jenderal Angkatan Udara AS, yang dalam kondisi krisis ia menambahkan pesawat pengebom dapat dikerahkan dengan cepat. Dalam bentrokan dengan Cina, respons cepat dari pasukan pengebom ini bisa menjadi vital. Sementara AS dan sekutunya mengerahkan bala bantuan Angkatan Laut ke Pasifik untuk memperkuat armada Angkatan Laut AS yang jumlahnya jauh lebih banyak yang ditempatkan di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!